Yang pemirsa Badan Amil Zakat Nasional Mawarujambi meminta kerjasama dengan pihak perusahaan di Mawarujambi agar bisa menyalurkan zakat, infak, dan sodako ke bazenas Mawarujambi. Hal ini pun telah dikonsultasikan kepada PJ Bupati Mawarujambi, Bahyuni. Berbagai program bantuan di Badan Amil Zakat Nasional Mawarujambi seperti bantuan korban banjir, bencana alam puting beliung, bantuan sosial, bantuan farkir miskin, dan bahkan bantuan bedah rumah bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak lagi dihuni terus berjalan. Hal ini juga merupakan program dari penjabat Bupati Mawarujambi dalam rangka kegiatan sosial lainnya. Kegiatan yang digelar ini merupakan bersumber dari dana zakat infak dan sodako dari para aparatus sipil negara wilayah Mawarujambi, di mana dengan dana inilah pemerintah melalui bazenas bisa membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Disampaikan oleh Kasmadi, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Mawarujambi bahwa pihaknya meminta permohonan dari pihak perusahaan yang ada di Mawarujambi agar bisa berzakat infak dan sodako di bazenas Mawarujambi. Jika perlu bisa MOU langsung dengan perusahaan, mengingat dengan ini bisa membantu Pemkap Mawarujambi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya menyampaikan permohonan kepada semua perusahaan yang ada di Mawarujambi untuk menyalurkan dana zakat infak dan sodako di bazenas. Kalau perlu ada semacam MOU antara perusahaan yang ada di Mawarujambi, supaya untuk pengumpulan dana zakat infak dan sodako lebih melonjak lagi atau lebih besar lagi. Sekarang hampir 4 miliar dari zakat infak atau dari ISM. Jadi kalau misalnya masuk pihak perusahaan, kira-kira kita mencapai target berapa? Kalau untuk target, kalau sekarang hampir 4 miliar. Bisa jadi 7 miliar. Mungkin sedikit, Bang, kasih tahu kegunaan infak dan sodako di serangan ke bazenas, mungkin kegunaannya apa saja biar lebih terbuka. Iya. Untuk penggunaan zakat itu sudah ditentukan oleh syariah. yaitu ada 8 masnah. Itu diadukkan oleh masnah. Kalau untuk dana zakat itu penggunaannya agak bebas tapi terkerinir. Tidak bebas, semata-mata bebas, terkerinir. Termasuk situ bedah rumah. Termasuk bedah rumah. Biasiswa untuk bantuan ini, bantuan musola. Musola, madrasah. Banjiran itu juga masuknya. Diketahui saat ini, zakat, infak dan sodako dari aparatu sipil negara sudah mencapai 4 miliar. Jika pihak perusahaan juga ikut infak dan sodako di Moro Jambi, maka bisa mencapai 7 miliar dan ada tambahan 2 miliar dari pihak perusahaan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Jika pihak perusahaan, Jek TV melaporkan.